khususan malikah dalam kitab khususnya Al-Fatiha masalah tuba babahat kan masalah tuba ikhtilafu adatil marahata ini rame nyarkun wingus kawin juga ya ya wai kita langsung menggosip mau digosip na ustaz bahadur tukang ga gosip beda ya nikah ya kawin ya dihalalkun bismillahirrahmanirrahim ini ulahwe ayo menang ke bunga masalah tuba utawi iki ikumas ala imam bafakih abdimatos di pasantren huda atas jaro wihna teraskak cipulus inti nama etak jarah mapai mapai pasantren ageng sugan menangkap berkahan masalah tuba utawi iki ikumas ala imam bafakih ikhtilafu adatil marati utawi beda bedane kebiasaan awewe fituhri ing dalam masa suci iku kaktilafiha iku kaktilafiha koyo beda bedane adat filhaidi ing dalam head faiza lam tan tazim mangka ing dalam teratur opo adat walam tata karorlan ora ulang-ulang opo adat kaangkana koyo yento ono opo adat tuha kebiasaane marah iku sitata ayamin genepoe hayedon hale rupahed wa arbaatan wa ishrin lan dua puluh opat tuhron hale suci fatago yarot nuli berobah opo adat fi daurin ing dalam ubengan head ila sitatin wa ishrin maring dua puluh genep yauman apane yauman dinone wafi akhor lan ing dalam daur kangweneh ilatis ati ashurin maring salapan bulan summa akhor nuli ing dalam daur kangweneh ila syahroen maring dua bulan summa stahayodot nuli head sopo si marah rudat mongkoden balikun rudat mongkoden balikun rudat mongkoden balikun sopo si marah maksudna head ilama maring adat ilama maring barang yang himkog kogheng kogblah syahroen istihaodot di ing dalam sa'duru nge bulan istihaodoh wahuwa utawimak maqobla syahril istihaduh iku asyahroni dua bulan faintakarrorot mongkolamun bulakbalik opo adat qadhalik haleko yang mengkono madkur wantazomalan teratur opo tikroruha bulakbalike adat faturja umongkoden balikun sopomar ahila arbaatin waisrina maring dua puluh opat summa ilama nulima ring barang ba'dahakang tetap ing dalam sa'u se'arbaatin waisrina alatar tibi ing atas seurutan al-mazkuri kang den tutur waha utawimakit tafsil iku hay sulam taro ing dalam sekirane ora ningali sopomar ahkowian inggetih kuat bisartihi kalawan syarat kowi wa illalan lamun ora lam taro fahuwa mangka utawi kowi iku al-haidu hed wa inta akhoro sanajan narima keri opo kowi wa gweruhu utawilihan kowi iku istihadotun istihadoh wa inta akhoro sanajan dowo opo gweruhu awkana atawa wano iku bihi ing dalem dam opo kowi yun darah kuat wa doifun landarah doif lam yata mayyazakang ora narima beda opo kowi jung doif masalah tuya utawi iki iku masalah imam yahya adamu utawi getih al-khori jukang metu lil hamili kedue wadan hamil bisababil wila dati kalawan sabab ngalahirken qoblang fisoli jami'il waladi ing dalem sak durungnya terlahirnya sakabeh anak wa inta ad-dada sanajan bing bilangan opo walad wa inta ad-dada sanajan bing bilangan opo walad anirroh misaking kandungan iku yusama den aranan opo dam al-khori jtolkon ing aran tolkon darah lara manak wa hukmu utawi hukume dam iku kadamil istihadoh tikoyogetih istihadoh fayal zamuhamong kewajib ing marah bihi ing dalem dam dam khori jopo al-asobu belebet belebet eh 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 tau nyacokan parji kena asobah membalut memberi dumpel ngedumpel parji atuh wa tohara tulan sesuci wa sholat tulan sholat walayah rumulan ora haram alaiha ing atase marah opo ma barang yah rumukang haram opo ma alal haid ing atase wadon hed hatal wat i sehinggo nincak suku tengah amma ma anapon utawi barang getih yah rujukang metu opo malabi sababil wila dati ora kalawan sabab ngalahirken iku fahaidun mongkohed bisyartihi kalawan syarat hed naam benerlawib tada'alamun ngawiti biha kalawan marah opo al-haidu hed sumab tada'at nuli ngawiti opo al-wila datu ngalahirken in sahabak mongkodadi katarik ala tulki ing atase darah tulki opo hukmul haydi hukum hed ay sawa un tegesa iku podo uko mado utawiyan toliwat laha maring marah opo yaumun walaylatun sapoy saputing kobla tolki ing dalam sak durungnya darah tolki amla atawa ora ala khilapin netepi ing atase persulayaan pizalik ing dalam mas alamad gur rindaha wa ma utawi barang horo jakang metu wa ma utawi getih horo jakang metu opo mabak dang visyolil waladi ing dalam sa'uset terpisahe anak wa in bakiyat sana jan isih tetep opo al mushimatu ari-ari iku fanifasun mongkoh nipas kitabu sholat mas ala tuba mas kungsi ngaji sari roto nisa can can bakal lembeng tuh in rangket ya tapi kan baylah mudah-mudahan we menang hidayah diantara macam wanita istihadoh ada yang disebut dengan mustahadoh mu'tadah goermumayizah la kiroh liadatiha kodron wawaktan aww anugus boga adat biasa head sok lima hari tanggal hiji sampai tanggal lima head di genep nebikin katilu puluh suci gitu weh ada hiji sampai lima head genep sampai tanggal tiga puluh suci contoh contoh ketika suatu saat istihadoh darwebulan ayu na istihadoh terun-urun ngaluar gun getih di tanggal hiji nebikin katanggal tilu puluh getih kan karena dia sudah punya adat 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 na kumah hiji sampai lima head genep sampai tiga puluh suci maka wanita yang seperti itu bicara darahnya samanya burung kabeh gak ada darah kuat darah lemah gak ada karena goermumayizah maka awwewe anukitu nudi hukuman head nasar wakun jeng adat berarti dari tiga puluh hari keluar darah maka yang dihukumi head hanya satu sampai tanggal lima di genep nebikin katilu puluh dihukumi istihadoh wajib sholat paham wajib sholat iraha adusna tanggal lima belas pas nincak karena tanggal genep belas begitu di tanggal lima belas darah tidak berhenti mentas karena tanggal genep belas disitulah dia baru sadar bahwa dia istihadoh karena darah melebihi batas maksimal jadinya jadinya wanita istihadoh di tanggal enam belas berarti di tanggal enam belas dia sudah bisa menyatakan diri bahwa saya wanita istihadoh karena mengeluarkan darah sudah melebihi batas maksimal head apa yang ia lakukan di tanggal enam belas adus sholat cara wudu na jiga wudu anu beser obeho lah didumpel di jejelan pakai pembalut sekali wudu hanya untuk sekali sholat kumawai daimul hadas berarti di tanggal di tanggal enam belas mandi kemudian sholat sampai tanggal tiga puluh kodoan weh sholat nuti tanggal genep nepi genka tanggal lima belas karena nuti tanggal genep nepi genka tanggal lima belas dia kan gak sholat dan memang gak boleh sholat karena ketika di tanggal enam dia sudah tahu istihadoh belum belum tahunya istihadoh sadarnya istihadoh tanggal berapa tanggal enam belas jadi ke waktu tanggal genep metong sholat dah sangka anak bakal head tengah tujuh tong sholat dalapan salapan sepuluh sebelas dua belas tiri belas pat belas lima belas tong sholat begitu di tanggal lima belas tidak berhenti darah melewati sampai enam belas hari baru nepat tarang tuh gening aing teh awwe anu is itu untuk hukum muktadah goyermu maizah zakiroh liadatiha kodron wawaktan nahan kang tengah hijim ulur jelas na daftar dia sih ya ini kok ulahwe aing usaha seketik tena orang-orang usaha dia tempe aku beas oke enggak setelah nah adat yang bisa dijadikan sebagai pijakan penentu head bagi seorang muktadah itu adatnya harus berulang kali atau cukup satu kali berulang kali secara sama atau berbeda tapi perubahannya sama contoh jika kia contoh contoh ayah awwe karek ngalaman head sakali lima poe titangal hiji nebikun katangal lima sakali kalina belum pernah head karek sakali pas di bulan kedua maka istihadoh dilupuluh poe keluar darah terus-terusan maka darah yang di bulan kedua 30 hari sarwa gen adat sebelumna sabara kali sabara poe lima poe titangal sabara padahal etak adat karek sabara kali jadi boleh dijadikan adat atau adatnya berulang kali lima 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 sebulan darah atau beberapa kali berubah-rubah tapi mengalami dua putaran bulan kahiji head lima poe bulan kedua head tujuh poe bulan katilu head salapan poe bulan kaopat head tilu poe bulan kalima head tujuh poe bulan kagenep head salapan poe bulan katujuh istihadoh teka kok istihadoh nage ti bulan katujuh dalapan salapan tilu bulan teuren ngeluarkan getih bulan kesara tujuh dalapan salapan teuren ngeluarkan gendar ada takum mata nungus dialami genep bulan lima tujuh sembilan lima tiga oh salah lima tujuh sembilan lima tujuh sembilan lima tujuh sembilan paham beda-beda atau lima tujuh sembilan lima tujuh sembilan beda-beda tapi mengalami dua putaran enggak lima tujuh sembilan lima tujuh sembilan adatah gitu robah-robah dua putaran kalau adatnya berobah-robah dan mengalami dua putaran maka ketika bulan tujuh delapan sembilan dia istihad keluar darah turun 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 bulan misal saya contohkan yang gampang saja maka dari tiga bulan istihad itu tujuh delapan sembilan bulan tujuh bulan delapan bulan sembilan hed nage bulan ke tujuh tilu eh lima bulan ke delapan tujuh bulan ke delapan kenapa karena adatnya lima tujuh sembilan lima tujuh sembilan kemudian sekarang tiga bulan istihad oke disaruwakan bulan ke hiji istihad bulan kedua istihad bulan ketiga istihad selesai itu namanya ikhtilaful adat pilhen beda-beda adat di dalam bisa dijadikan pijakan kalau mengalami dua kali putaran nah ya nakarek asup karek i bisa diasup ke sana jencan lancar mas alat tuba ikhtilafu adat til marah fit tujuhri kah tilafi ha filhen berbeda berubah-rubah na adat awewe dina masa suci saruwa robah-robah na adat dina mas mas alah head biaya head robah-robah kubah lima tujuh sembilan masa suci nakia saruwa kumahab saruwa na lamun masa suci nak berubah-robah maka nanti dari istihadah yang ia alami masa suci nakia akan berubah-robah contoh contoh kebiasaan misalnya seseorang iya keangkana adat tuhasit tata yamin headon kebiasaannya enam hari head wa'arba'atan wa'isrin tuhron 24 hari suci kebiasa fatagoy ya ropi daorin dina bulan kedua ilah sitatin wa'isrin suci nateh 20 genep bulan kahij suci nak 24 bulan kedua suci bulan katilu wapi akhir ilatis ati ashur dina putaran kedua ngalaman suci sebarang bulan salapan bulan suci putaran putaran pertama ngalaman suci berapa 24 putaran kedua 26 putaran ketiga 9 bulan suci putaran keempat 2 bulan suci sumas tahaid sumas tahaid lain istihad istihad sumas lain istihad terus istihad kagok istihad istihad selama 70 hari saya ulangi istihad istihad hari mana anda ngalaman kumah suci dua opat dua genep sembilan bulan dua bulan robah ngalami dua putaran gak ketika tidak mengalami dua putaran maka jika kemudian bulan ini istihad maka akur gen jeng masa suci masa head anu sebelum istihad mana lupa sebelum istihad dua bulan berarti lamun aww kaluara ayona darah selama 70 hari yang dikumui suci dua bulan atau masa suci berarti head 10 wah kang liurting contoh bulan kahe ji head lima poe suci 25 bulan kedua head lima poe suci 20 bulan katilu head lima poe suci 15 awas yang diperhitungkan masalah suci head naanger lima poe lima poe tapi ini berubah masa suci berarti ada perubahan adat dinam masa suci ketika bulan ayona istihad dan adatnya berubah robah tapi tidak mengalami dua putaran maka akur adat suci sebelumnya adat suci sebelumnya 15 kok bisa kan adat suci berubah robah loh yang penting masa suci tidak kurang dari 15 hari sah-sah saja kan berarti berarti daurul head nya siklus head nya menjadi bro bro mbak kan secara umum lima hari head 25 suci karena siklus head per 30 hari bisa jadikan bulan sekarang head lima anger tapi masa suci menjadi menjadi 20 bulan ayo head lima anger masa suci 15 kemudian head lagi kan bisa jadi gitu nah saruan gitu ketika itu sudah menjadi adat dan sekarang istihad maka ikuti adat jadi pengertian muktadah itu bukan hanya di dalam menentukan head nya saja tapi juga menentukan dalam masalah masa suci eno panas anda eno tegar itu so kacung kacung eno tegar di nudina otak ente eno terbayor nudina otak ente eno terbayor dengan lamun total can kungsi ngaji ayona khusus bab head saya yakin dia bakal liur lamun total lamun can ngarti secara secara dasarnya apa itu muktadah goyermu maizah itu apa tapi kan lah penting gitu paham 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 anu akhir anu dijadikan patokan adat oh berarti kia adat kahiji lima bulan kedua tujuh bulan katilu salapan terus ayona head eh istihad berarti ketika sekarang istihad diakurkan jeng jeng ayona head anu sebelum sebelum saya tanya dulu sebelum saya jawab kehayang kehayang yang terakhir diakurkan jeng mana milih nah saya tanya ketika diperbolehkan milih ya boleh milih tapi yang paling mendekati yang mana nah ini dengan jawab seorangan iya ini bicara milih adat ada tiga lima tujuh sembilan adat headnya ayona istihad kan ku nonton menang milih saya jawab boleh milih tapi saya tanya yang paling mendekati dengan istihad apa yang mana nah itu ini paling mirip ayona gila ketika sesuatu berdampingan ayo ayo iya ayo iya iya beda kira-kira ente nyarwakan jeng iya nyarwakan jeng ini nyarwakan jeng du deket itu ding kan du deket ini termasuk termasuk nah ini hukum pikih salah sawiyos nah ngahukuman dohir itu 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 dipakai kemana dipakai pamajikan isuk pamajikan mana zina jeng lelaki sejen yang tadi pakai penting isuk zina terlulah kemudian positif hamil etanak sa tudingken kabatur batur memerun jauh tudingken kanuboga na sa lakin maka ketika seperti itu tudingken etalamun lahir anak-anak sa lakin padahal padahal jadi nusa lakin terjadi jadina tina hasil zina tuh kumpik tuh ribu atukang gitu mah nu disebut ketempuan buntut maung gitu adakang teka aku cuk selakin silahkan anda punya hak sumpah lian nanya entet tebis tengah kukana etabudak ada sumpah lian ada prosedurnya bagaimana caranya nganapi kenetabudak eh nyaman teka aku disebut teka aku tuh ini dipake samar samar eh samar samar siasal yang nyawa itu paling detik dalam urusan pikir ngahukuman sesuatu dengan perkara deket banyak jadi bab deket tadi napikir banyak kok yang berhubungan dengan deket ini ada ter diakurkan yang paling deket sebelumnya ini urusan suami istri pemajikan orang orang padahal pemajikan zina jeng batur tuding kan paling deket termasuk nukamari setiap perkara anu anyar maka tukad daru biakrobi zamanin assalamualaikum sholat uluqsalam warahmatullah assalamualaikum warahmatullah barang beres uluqsalam nah ayat 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 cak cak nah ayat ayat cak cak dinat tak karek biak beres salam atau tatadi meme salam tudingkan karena biak ini deket berarti sholat sah itu biak sang salam nah itu urusan deket jadi bab deket ternyata loba dipakai urusan masalah koid afiki karena yang paling memungkinkan persis itu yang paling deket tapi etate lamun adatna berubah-ubah tidak mengalami dua putaran lamun yang mengalami dua putaran majigat tadi 579 579 istihadah wainah tilu bulan maka bulan keeji lima bulan kedua bulan katilu itu diakurkan jangan sebelum sesuaikan 579 itu kalau baru 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 5 item 2 7 tambah 2 9 maksudnya kumah itu jadi 11 yang tengherti jadi 11 kumah kumah tengherti lima tujuh sembilan ditambah dua jadi sablas lima adat nanti tujuh sembilan lima tujuh sembilan lima tujuh sembilan terus enak istiado kumaha kunaan te sablas kenapa pingin sebelas yang jadi pijakan itu adat mana head sebelas yang jadi pijakan bukan masalah nambah dua yang jadi pijakan itu headnya berapa kali berapa hari head yang sebelumnya bukan masalah nambah 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 anak-anak nambah anak-anak kan logis kumaha jadi dirinya pijakan atau pijakan nambahan head yang dijadikan pijakan itu headnya atau nambahan headnya nambah anak-anak nah ini jadi masalah ya itu dimana logika nambah anak-anak sedangkan muktada itu disesuaikan dengan adat realita yang ia alami kenyataannya sembilan head yang sebelum istiado yaudah akurken head anupas sebelum etah istiado gitu loh nah ini sumastahayudot tuluyayna istiado rudat ilama kobla syahril istiado maka etawwe dikembalikan barometernak ilama karena head anupas sebelum bulan istiado iya nyata seberapa bulan dua bulan eh kok head nanti etanana anunan sumasa suci faintakarorot kazalik lamun nutadite berubah kuma berubah wantazoma tikroruha ngerti itu ya faintakarorot kazalik lamun berubah adat nutadite berulang wantazoma dan berurutan berarti kuma dua opat dua genep salapan bulan dua bulan dua opat dua genep salapan bulan dua bulan ayo na istiado paham gak? berarti masa suci tina istiado ayo na samara dua opat lamun bulan harup istiado kan dua genep masa suci na bulan harup istiado kan salapan bulan masa suci na ripuh lamun awet jadi siklus misal per tiga bulan ripuh ayo awet siklusnya per sembilan puluh hari dari sembilan puluh hari itu lima hari head satu dua tiga empat lima delapan puluh lima suci adatna misal gitu ayo na istiado turun-turun ngeluarkun getih salapan bulan maka eh soke salapan bulan salapan puluh hari ngeluarkun darah turun-turun selapan puluh maka dari darah sembilan puluh hari itu hanya lima hari pertama yang dihukumi head delapan puluh lima hari kemudian itu istiado kawet jadi yang dijadikan pijakan adat itu lain masa headnya saja tapi termasuk juga masa suci siklusnya diperhitungkan siklusnya diperhitungkan kawet error gitu harus error apabila aku satu tahun terus-terusan ngeluarkun getih maikumaha wah salakin lagi kudu harus kemana omruna summa ilama ba'daha alatartibil madgur wahadah hai sulam tarokowian bisyartihi itu disesuaikan jeng adat teh lamun eta awet ningali darah kuat anu nyumponan syarat lamun gitu mah awet wengus boga adat head ningali ayah darah kuatan fahuwa hayedun mangkan dihukuman head adalah darah kuat wa inta akhoro sana jan eta darah kuat ayana diakhir wagweru istihad tun lian darah kuat dihukuman istihad wa intolak sana jan eta anu tekuat tehlila tepikun kumang bulan-bulan kau kan afih kowiyun wadoifun atau ayanu kuat ayah anu doif lam yata mayyaza anu duana nantun nari matam yiz disebut muktadah mumay yizah muktadah mumay yizah yang dihukumi darah kuatnya yang dihukumi headnya adalah darah ku darah kuat salatu ya adamul khori julil hamil bisababil wiladah koblan fisoli jami'il waladwa inta adada anir rahmi yusam matol kon darah anu kaluar tila tipa majikan tiawewe anu kerenah ku sabab ngalahir kun sebelum lepas budak budak can lepas kabe masih karek serak hulu kalu warna misalnya atau karek pembukaan koblan fisoli jami'il waladwa inta adada sanajan bing bilangan eta waladna tehiji misalnya kemar dua tilu yusam matol kon eta darah t disebut darah tolkon darah tolkon asup kategori darah fasad darah fasad termasuk naun min anwa il istihad darah fasad urusan hukum sarwaj ngompol hukum peker mujuh nangah hujun anaya ketihan teh teh darah tolkon lamun begitu brol muda keluar disusul darah dipas samemeh masa ayena tolkon samemeh masa ngahejun keluar darah karena wanita hamil imkan sebelum terjadinya wiladah ngarana ker keayaan wiladah ngarana tolkon sabak tak lupas anak ngarana nifas wahukmu hukmul istiadoh darah tolkon sarwak adamil istiadoh sarwak jenggeti istiadoh wajib kaya ta'weweker ngaluarkin darah tolkon al-asobu didumpel sholat sesuci itu wajib alamun hulubudak nacan nolol didumpel ayo hulubudak nacan nolol nyarek kumar didumpel kermujuh nanyalingit karek pembukaan satu pembukaan dua pembukaan tiga pembukaan empat sampai pembukaan sepuluh pembukaan teh emang dijerok rahim rahim tepan nutup dijerok kantong rahim nutup pembukaan satu maksudnya satu senti karek muka sakyu pembukaan senti pembukaan tiga senti empat senti lima senti ginep senti tujuh senti sampai sepuluh senti muka lawang rahim gesa puluh senti pembukaan sepuluh karek hulubudak bisa keluar karena rahim dijerok rahim dijerok rahim lain pembukaan nawewe dijerok rahim dulu lain eta eta malain 18 senti tina permukaan eta kurang lebih SNI standar nasional standar arab standar SNI 18 senti kurang lebih menem para bot kurang 18 senti mentok gantung wajib solat wajib sesuci walayah rumu alaiha mayah rumu alal ha'id diharam kawwe anu hamil nunga luar gendarah tolkon tadi mayah rumu alal ha'id naon rupan diharam gen kajal mahed hatta watih sehingga diwati kawwe kirmu jihna pembukaan satu diwati itu padahal keluar getih naasak kubah banget taneta salah kina reka juru alasan nata cenang arah lansar pan budak kenapan bekieta permain kojek jadi ayah nyahwan ayah diberi permain budak tengah diberi permain kemerin gitu maksudnya gitu ada pun darah anu keluar lain karena sebab melahir ken fahidun etamah aww keren awas aww keren tapi lion rek ngalahir ken pakai keluar darah head bisa arti dengan syarat head ya artinya kalau mencapai 24 jam kalau mencapai 24 jam darah sebelum tolkun itu darah head bisa arti nah bener nah darah sebelum tolkun head begitu ngain lawi betada abihal head kalau wanita yang hamil itu memulai dengan darah head sumab dadah atil wiladah kemudian der ngalahir ken keluar darah tolkun in sahabat alat tolki hukmul head maka hukum head in sahabat alat tolki darah tolkun nak katarik jadi hukum head awet kereneh selapan bulan ngaluarkun darah 24 jam head berdarah head nyalingit nyalingit kerhead tuloy kerasa nyalingit keluar darah tolkun maka darah tolkun hukum na hukum head lamun nyambung head head jadi darah tolkun di hukuman jika istihad telamun tenyambung head lamun darah tolkun nyambung head maka tolkun hukum nang hukuman head soaun madolaha yaumun walailatun rekes liwat 24 jam sebelum tolkun nat amla atawante ala khirapin vitalik tapi terjadi perbedaan darah nuk kaluar sabak dah lepas nabudak brol jeng suku-suku nages selupas wain bakyatil musimah soksanajan ari-ari masih kene ayah dina jrorahim can keluar ari-ari nak fanifasun maka darah sabak dah lahir anak ma etah hukum nak nifas kitab sholati utawi iki iku mertelak kun kitab sholat mas ala tushin utawi iki iku mas ala imam ashori afdolu ibadatil badan utawi lewih utamane pirang-pirang ibadah awak iku as sholatu sholat ibadah vajah ferduh amangka utawi fardu ne sholat iku afdahlul furudi lewih utamane pirang-pirang fardu wanafluha utawi sunnah sholat iku afdolun nawafil lewih utamane pirang-pirang sunnah lakin sawmu yaumin tetap ini utawi puasa sapoe iku abdolulangkung utami minrok atayan tinimbang saking dua rokaat sholat bawama baliklan sholat paukohumakang tetap ing dalam dua roka atayan hidaktado ing dalam nalikan enat rapi opo al-urfu adat anahu setuhunemma faukohumak iku kolilun kangkidik vijani biyaumin ing dalam arah-arah sapoe fahuwa mangka utawi sawmu yaumin iku abdolulangkung utami minhat tinimbang saking rokaat sholat wama faukohumak minhayasul aksariyatu saking sekirane utawi lewi akeh iku mawjud faenka surat mongkolamun akeh opo sholat kalawan sekirane oraden wilang opo juz in kolilan ingkang kidik murupan ing dalam monggu urap kanat mongko ono opo sholat iku abdolulangkung utami minhayasul zatu saking sekirane utawi zat iku mawjud wal aksariyah lan sifat lewi loba wa yunista wa yalan lamun akur opo sholat yung sawmu apane kasrotan akeh fi mizanil urufi ing dalam timbangan adat padolat humongko ngungguli opo sholat ing sawu minhayasul zatu saking sekirane utawi zat iku mawjud mah yaitu yaitu minhayasul zatu tata di utawi iku mawjud ih hari amang dina alpihah wa alzamu idopatan ilal haisu wa id haisu itu wajib diidopahkan karena jumlah jumlah nadidil jumlah mubtada khobar berarti zatna kudu jadi mubtada khobarna dibuang sabab haisu kudu diidopahkan karena jumlah min haisu zatu mawjudun azatu mawjudun itu muda pilihnya haisu haisu diidopahkan karena mubtada khobar azatu mawjudun pakot mongko bloko pangalus-alusna ibadah awakteh sholat fardu sholat pangalus-alusna ibadah fardu sunnah sholat pangalus-alusna ibadah sunnah secara zatiyah secara zatiyah zatil ibadah min haisu zat dipandang dari sisi zatiyah ibadah sholat best of the best ibadah tulbadan min haisu zat lakin saumu yaumin afdolumin rok ata ini tapi kade puasa sapoe lewi utama daripada sholat dua rokaat bahkan di atas dua rokaat lamun uraf ngehukuman bahwa etas sholat saatik lakin laku amang rek nyebutkan alus keneh sholat dua rokaat dor ayo jilema puasa ayo puasa ma pantu bisa dipjuz-juz puasa ma ibadah disubuh nepik maghrib itu bisa puasa nepik keneh lohor ayo jilema kedul puasa berwe isuk-isuk sholat dua rokaat pede etaj lemah anu sholat dua rokaat mana sebuasa lin ah mening siate sholat dua rokaat eh mudah padilah sholat best of the best ibadah nyatuh bisa gitu pira aku dua rokaat paling lila nak dua menit ngunggulan kena ibadah puasa anuti subuh nepik nka maghrib kumah baning ke nana atuh ulah antara dua rokaat sholat ejeng puasa tisubuh nepik kumah maghrib etama atuh sesuatu yang tidak level baning ke nana atuh sholat nuka sebut loba sabar rokaat jilema katunggu sholat barokat kira-kira jika taraweh 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 loba ya cek adat roba barokat taraweh 20 tilu rokaat jeng witir witir jilema puasa tisubuh nepikin kumah maghrib tapi tersolat maksudnya tersolat tersolat diluar padunya ayak dehi jilema ngalaksanaken taraweh 20 tilu rokaat tapi tepuasa abdol kenur taraweh maksudnya lain tepuasa tepuasa sholat puasa ramadhan kan lain kadenya eh anusunah anusunah itu aku tepuasa tepuasa ramadhan ya ma abdol ngebandingkan antara sholat puasa itu saimang lain level nah dibandingkan kira-kira ibadah dua menit dibandingkan anusapopoe arikitumah fahuwa afdoluminha puasa luwi utama daripada sholat minhaisul akfariyah tina'arah puasa luwi lobba jadi tina'arah tapi tetap minhaisul zat tetap puasa eh nan tetap sholat fainkasurat urpan lamun sholat noloba jukumur kanista kola bihapi juzin minal aukot carah hijijal ma istigol katungkul dina'juz dina'pirang pirang waktu ngaduk duk lewe sholat juga taraweh bihaisul ayu aduk kolilan jukumur itu disebut sautik taraweh kan noloba jukumur sana menyebutkan sautik kanat abdol maka sholat lewe utama minhaisul zat wal aksharyah baik dina'juz dina'juz zatna atau dina'juz aksharyah wainistawaya lamun sholat jung puasa sarwalo bakna pimi zanil urfi dina'timbangan uraf awas dina'timbangan na'timbangan uraf wadolat humangka sholat ngungkulan kana puasa minhaisul zat pakwat dina'rah zat na'ungkul faedatun utawi iki iku iji faedah aksarul ulama utawi mayoritas ulama iku eh itu jadi hobar ala anak ayanaan itu deh benar jadi hobar ayanaan iku ala anah tisosos salawat ing atas sesetuhune narimatang tune pirang sholat alham sikang lima bi'aukot tihak ing dalem birang-birang waktune sholawat iku ta'abud diun bong so ta'abud layu akolukang ora kenoden angen-angen opo makna hu makna neta abud wa'abdalan mertelaken sebabadum sebagian ulama hikmatan ing hijih hikmah wa'yautawi hikmah iku tazak kurul insan ngalap pepeling e manusa biha kelawan sholawat nasahu ing cukule insan fakamalu mangka utawi sampurnane insan pilbat ni ing dalam jerobeteng watahayu uhulan cawis-cawise insan lil huruji maring metu minhu saking bat ni iku katulu ilfajri koyo metune fajar wa'wila datuhulan utawi lahire insan iku katulu insamsi koyo metune sarengeng wa'man suuhu utawi cukule insan iku kartifa iha koyo munggahe samsun wasababuhulan utawi sifat anome insan iku kau ku iha koyo tumibane samsun ing dal istiwa ing dalam nalikane waktu istiwa pas tengah tengah jam 12 pas wakuhulatuhu utawi tuwane insan iku kamailiha koyo condong esamsun wa' suyuh hatuhulan utawi suyuh ma' yang ges cikot-cikot tuwarentane insan iku kakur biha koyo para ke insan minal gurub zaking suruh wa' ma' tuhu utawi matine insan iku kagur biha koyo suru pesamsun wafanau jismi utawi ruksak jismi insan ikukan mi haki atari samsi koyo lebure labet serang ngengengeng intah tufah kenapa sih ayah sholat nepikinkan di lima waktu maghrib isa subuh duhur asar maghrib jam sakyo isa jam sakyo subuh jam sakyo duhur jam sakyo kok makanya di waktu waktu gitu tangtu waktuna itu kenapa sih ada apa atarul ulama mayoritas ulama anna ala anna khtiso sesolawat tangtuna sholat lima waktu biau kotih dina waktuna ta abudiyun etasimai tong dikomen tong ditanya alasan na layu akkal lumana luar logika gue seponok itu cek gustina tong lopat tanya sebagian ulama mertelakun hikmah kenapa ada sholat lima waktu kenapa ada subuh kenapa ada duhur kenapa ada asar kenapa ada maghrib kenapa ada isya etateh supaya manusia eling pertumbuhan manusia teh siga subuh duhur asar maghrib isya Manusia sampurna Dinajro beteng Inungna Salapan bulan Sudah ada persiapan Mau lahir Sudah ada pembukaan Pembukaan satu Pembukaan dua Pembukaan tiga Etateh Saruajeng Kaluar Fajar Jadi Kaluar Fajar Etateh Jika cara Orang Dinajro beteng Sudah siap Mau lah Lahir Wawila Datuhu Bro Welahir Katulu Isyamsi Saruajeng Meletek Panon Poletek Mencungul Panon Pembukaan tiga Tetateh Lahir Waman Suuhu Tumbuh Budak Tanya Tina Ayana Orok Naik Kana Budak Naik Ngegedean 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 Pas Waktu Umur Muda Pemuda Acara Mana Pas Jam 12 Mana Pas Jam 12 Loh Nginget Nginget Jam 12 Pas Mentering Mentering Nogu Asar Was Waku Hulatuh Mulai Mulai Lincak 40 50 Waktu Asar Kamu Lihat Was Masuyuh Khatuhu Kakur Biha Minaguru Beki Cikot Cikot Beki Aki Aki Beki Aki Tere 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 Suruh Panon Setengah Genep Setengah Genep Pas Maghrib Geletuk Pah Wamau Tuhu Kaguru Mati Seperti Umpama Suruh Panon Pas Waktu Maghrib Wafana Ujismihi Ancur Awak Awak Kurang Dina Jero Kubur Kan Mihaki Atari Samsi Nyata Kalabur Nak Apak Panon Poy Panon Pas Dur Maghrib Begitu Terbenam Pahaya Terbenam Pahaya Dong Tapi Ayakene Tecaang Caang Nah Caang Caang Nata Jasana Ayakene Terus Suruh Asuk Isha Bener Bener Sepay Kan Hancur Lebur Awak Nah Gitu Cina Jadi Intina Ayak Nasolat Ima Waktu Teh Adalah Salah Satu Untuk Tazak Gurul In Ngeling Ngeling Bahwa Urang Teh Ayakene Geswayah Kumaha Mane Gila Lahur Lahur Jam 12 Pas Wink Makarik Jam Satu Kira-kira Nah Kamen Jam 12 Pas Wink Jam Satu Jam Satu Jam Satu Tapi Ayak Tengah Poek Poek Gerhana Bisa jadi Ula Kade Datang Gerhana Manger Suruh Penan Poen Gerhana 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 Tapi Maghrib Faedatun Utawiki Kup Paedah Sawiji Haji Bu Wajib Alas Saksi Ngata Sewong Sawiji Viduh Holil Wakti Sabab Manjing Waktu Opo Im Mafi Lus Solati Ono Kalan Nemi Gawes Solat Awil Azmu Atawa Ngazam Alai Ha Ngata Sesolat Pil Wakti Ng Dalam Jero Waktu Wailalan Lamun Ora Asok Mongkodor Raka Sopo Sisah Sun Ae Wain Faalaha Tegese Sana Jan Miga Sopo Sisah Sun Ng Solat Pil Wakti Ng Dalam Jero Waktu Intaha Op Wain Sinalisi Brom Malisi Intaha Maro Fain Mata Mongkola Mun Mati Sopo Saksin Badal Azmi Ng Dalam Sahu Seng Azam Wal Waktu Hale Utawi Waktu Iku Yasa Unha Amot Opo Waktu In Solat Lam Yasi Mongkola Doraka Sopo Saksun Wap Rukut Rad Ngabedani Opo Solat Al Hajja In Hajian Hay Su Yasi Dalam Sekirane Doraka Sopo Si Uwong Bim Mauti Sabab Mati Ne Uwong Badal Isti To'ati Dalam Sa'u Sek Kawasa Wain Azam Asan Ajan Ngazam Sopo Si Uwong Al Afi Lih In Atas Semig Haji Bi Anna Waktaha Kalawan Setune Waktune Solat Iku Mahdudun Terbatas Teman 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 Ngeto walazmu tawing azam al-mazkuru kang den tutur iku azmun azam khosun kang tangtu walazmu tawing azam al-amukang umum iku ayakza mayantong azam sopo al-insanu manusia ingda bulugi ingdalam nalikane balegi insan alafilil wajibati ngata semigawe pirangka wajiban watarkil muharromatlan ninggal pirangpang haraman faillam ya'zim mongkolamun orang azam sopo si uong asomong kodoraka sopo uwa tadaro kahulan nyusulkun sopo wong ing azam wa maknal azmi utawimanane azam iku al-kosdune jawa tasmimlan ngamantepkun alal fi'li ing atas semigawe intaha opobajuri faedah yajibu ala syaksibiduhulil wakti imma fi'lus sholat awil azmu alaiha fil wakti wajib kahijijal begitu asup waktu imma langsung migawe sholat wa imma ngazam ngalakukun sholat dinajur waktu pilihannya dua dur bedug dur bedug apa yang harus dilakukan ketika ngadenge bedug bedug di adan durang bedug ciri NU berarti ngebahas bedug ciri NU tapi anu haramkan spekar kokol itu kokol kewajiban yang wajib ia lakukan adalah dur cir begitu dur ciri sholat atau paling tidak ngadenge adante lamun mualwaka sholat harita dinahatnya minimal ngazam ke ahjam dua munloh waktu begitu ngadenge bedug ngadenge adante tongoy main gim ngadenge adante tongoy udud maksudnya tongoy tejung ht-ht nauh respon sama sekali minimal lamun tudur cir dur zam begitu dur bedug ciri sholat lamun tudur begitu dur bedug ngazam sholat oke jam dua cuk ht lain dikerenteg kan kadeh ngazam lain ngerenteg bisa kata diartiku ini ngerenteg beda-beda kan pencuna perbedaan-anak antara niat yang ngazam tempat ayo niat mahmuk taronan bivili ayo ngazam mahmuk taronan etak wungkul tapi kan anggar kan ngerenteg renteg nah pasti gitu lain-lain ngerenteg pas ngadenge bedug sejak Allah abdi badai ngelaksanakan sholat tur jam dua lillahi ta'ala sekalian padam kaki belak opat rokat makmuman kayaknya kagok wa'illah asok lamuntul ngazam ngazam acan doraka wa'in fa'alah hafil wakti soksan najan pada buktina migawes sholat di najra waktu durlohor tau gak iwe main gim sholat ntu ngazam ntu sibuk main gim padahal kadang yang bedug tulilah oh ini jam 2 sholat lah durwe sholat jam 2 sana jam 2 di najra waktu tarkul azbi na etas sudah merupakan dosa yang menyendiri tarkul azbi berarti paling tidak paling tidak begitu ngadenya bedug paling tidak ngazam leks sholat jam 2 paling tidak ente tidak melakukan dosa dari jam 1 sampai jam 2 dari jam 12 sampai jam 2 anda tidak melakukan dosa hari hari na ente tersolat na ente pas ngadenya bedug udah gak jam 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 2 waktu kan sholat hari hari sholat ayah batas waktu duhur kan jam 12 tapi jam jam tilu misal contoh jam 12 jam 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 tilu hari hari di batas jam 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 tilu ayo menang sholat jam 2 bahkan jang yang kedua apa jang 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 sebagian golongan memang dicari karena sholat dina waktu akhir tapi akhir tidak sampai batas makruh masih dalam batas ikhtiar itu terdapat mag firo mag firo Allah di awal ayah anon disebut nanti mimiti nanti oleh pode itu rahmat terus terakhir magbirah jadi jangan anu loba dosa nah soal nanti ada akhir soalnya nanti udah magbirah lain gitu lain gitu kayak bisa diartikan gitu kalau ada yang di atas magbirah kenapa tidak kan gitu menurut nanti diartikan nanti gitu di mana di tangan magbirah sanajan buktina sholat dina jirawaktu tarakul azmid balik begitu jam 12 dur ngadengnya beduk ngazam sholat kayak jam 2 gugur gugur entet sholat dur ciri gugur 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 tapi buktikan memang sholat dinajar waktu ulah kemudian ada ngazam yod rente hasil lain setelah ngazam dan waktunya memang masih cukup untuk melakukan sholat lam yak si tisolat not naetajal tido raka jam 12 dan ngazam sholat jam 2 aripek malaki jrow ya te kompromi jam 1 pai waktunya sholat tersolat nah dedo nah sabab nusalah umur nusalah malak ijroil makin tekonfirmasi dalamun berbeja saya yakin orang itu tidak akan ngasam jam 2 paling tidak setengah 1 atau mepet-mepet jam 1 supaya pahe kerekan solat kan benar-benar minimal halus kan hayang tuh di bere nyaho rek pahe jam sekian hayang tuh hayang benar kira-kira nah ya malamun ente di bere nyaho ente rek dicabut nyawa akhirnya jam 10 yang anda lakukan sekarang bapak ibadah ibadah benar ibadah nah enak ya lamun misal nah ente di bere nyaho ente di bere nyaho ting ira pahe teh ting semenit deh ting dua menit deh ting sepoe deh ting dua poe deh tapi bisa jadi semenit deh bingung sih padahal lamun ente di bere nyaho rek pahe lain karakah ibadah dan nyataan bingung karakah cerik tupu gu rekumah ente di bere nyaho enak sakit deng direk pahe rekumah cuna rek ibadah lain nyataan jelamat di bere nyaho pahe kalakah bingung terang bala gelo memeh terdoraka sabab ngazam sholat di najro waktu ngazam napa jam sabar jam dua eh jam dua atau waktu sholat kene waktu sholat kene berarti ngazam sholat di najro ngan anu salah umur wa farokotil hajj sholat bedajung haji ari hajian ma hay suya si bi mautihi ba'dal isti to'ah wa in azamak doraka jalma paeh can hajian padahal kungsi ngalaman isti to'ah sanajan ngazam tahun harup kamari pas bulan haji ente kawasa duit ayah kuota ayah kuota haji emang porsi haji ente berangkat tahun ayah tapi ente make kudungan aduh ya te isti to'ah atau berarti ya gitu isti to'ah lo bapak gawean mangkaning ayanate nah genai rektahun harup ya ngazam tahun harup hihnya oh bulan mu harampai memetepung tahun harup doraka padahal ngazam nah nah bi anna waktaha mahdudun bihaisu lau akhroja anhu atima wa waktuhu al-amru wa qod ahrojahu anhu ari waktuh hajian masa umur hirup waktuh hajian masa umur hik masa umur ker hirup waktuh hajian ari ente ngazam tahun ira tahun harup 2002 hiji ari mana pahira ayo na 2002 ari waktuna hajian serok mana serok pae ari pae 2020 ari ngazam berarti ente ngazam hajian di luar waktuh paham tu tebisa nyalahkan umur waktuna hajian selama hidup ayo umur orang tanya terasaan umur panjang tahun ayo na isti to'ah eh tengah laksanakan haji kalau kak ngazam tahun harup ayo muharam ayo na muharami suka anda pae berarti waktu hajian ananta serok muha muharam ayo ngazam tahun harup berarti ngazam haji di luar sarwa bejeng cara durlo or ngazam sholat jam opat waktu sholat nepikinkah jam tilu duhur hari ngazam jam opat atau tengah rung azam begitu upaya dosa nah itulah maksud wain azam jadi ngazam nasabah pasti bakal ngazam di luar umur lamun di luar umur berarti di luar waktuna wal azmul madkur azam tadi azam sholat begitu dur ngadeng bedug lamun langsung ngelaksanakan sholat wajib ngazam sholat azm 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 disebut azm khus ngazam ibadah not sholat ayak dey manu disebut azm am anul lang di pigawe kujal padahal kewajiban sarwa ketika seseorang nincak baleg ada satu kewajiban anul lang di piga buat orang bahwa pas umur nincak 15 tahun atau pas pertama kali ngalaman keluar cah imani pas baleg dulu kita melakukan azm ngazam secara umum begitu nincak baleg hat ngazam semenjak hari ini mulai detik ini saya siap untuk melaksanakan kewajiban kewajiban syara dan saya sanggup siap untuk meninggalkan seluruh perkara anu di haram gen begitu nincak baleg gitu gitu dorak jadi lamun ayah budak nincak baleg bapak tahan kukulota berarti ini mana adek 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 bismillahirrahmanirrahim bapak tahan bismillahirrahmanirrahim saya saya nama nama anu dengan ini berjanji dengan sesungguh hati mulai saat ini akan selalu menepati dan melaksanakan kewajiban kewajiban dan akan selalu meninggalkan menjauhi pengharaman pengharaman anu diberlakukan yang mengikuti mazhab imam syafi'i hakidah imam as'ari mengikuti ala torikoti ahli sunnah wajamah an-nahdiyah kudududama kududama kududama pas nincak baleg azmul am itu wajib dilakukan setiap orang pas nincak baleg tuh mengkaning kurang pas nincak baleg bahula tegung sing azam faillam ya asodoraka watadarokau buru ayana 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 dinahat yang mana masing-masing ayana tadarokau susulkan ayana buru mas kalaman can can ayo ngajam bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim dengan ini nama masing-masing saya berjanji mulai saat ini akan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua perkara yang diharamkan kusara mengikuti madhab sapi'i dalam urusan wikih mengikuti imam as'ari dina akidah mengikuti imam gozali sadang junaid al-bagdadi dina tasawuf mengikuti paham ahlu sunnah wal jamaah an-nah adiyah ini ada di ngajam bener di 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 jadi begitu janji itu ya janji ya ngajam itu janji berarti kan dari BNTT isukan ngelaksanakan dora kak, dobel siya dosana hiji dosa ngelakukan memang maksiat nah kak dua siya melanggar jangji ayo siya, duha ayo hanya kalbiyo jangji te jangji nage siya ges dosa ayo siya, dari kemana duh siya no dipiralkun majar ke islam beat ke de aing masalah tuh bak utawi iki iku masalah imam bapak yang bagi sayogya mutaaka dan haleden kukuhaken kalawanden kukuhaken opo at taglis naon taglis te isuk isuk cokurang ma naon ayo istilah istilah kolat bala naon isuk isuk nyubuh haa rebun rebun kan ya, rebun subuh rebun subuh ayo tabgir tega se isuk isuk bis sholati subi kalawan sholat subuh awala wakti aing dalam awal waktune subuh maka kaya keterangan nukila kang den tukil opo ma anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam wa sohabat lan sohabat wa man lan wong ba'dahum kang tetep ing dalam za'wuseh sohabat minal ulama saking birang ulama ridwan Allah utawi karidwan Allah iku alaihim muga tetep ing atas sekabeh wahaduh utawi batasan taglis sunat taglis isuk isuk rebun kan ya batasan rebun iku ayah rujayen tomatu sopa wong minha saking sholat subuh wawah alaih utawi wong iku layak ripu ora waru sopa wong jalis sahu ing teman-teman duduknya jalis itu teman duduk teman duduk ayah rujayen ha wawah layak ripu jalis kumang kumang rebun teh kumang sunat sholat subuh teh tabgir isuk isuk bisa awal waktu masih keneh rebun masih keneh poek surahana batasan anna ayah rujayen ha ente kaluar ngelaksanaken sholat subuh dimana teman duduk anda tidak tahu anda berangkat kemana berarti masih keneh poek kok masih keneh molor itu kumang ya teh bayangkan nana uh lampu lihat tuh itu subuh kira-kira jam sabar subuh setengah lima bisa setengah lima uh lampu uh lampu uh nanawan uh lampu di dia eno diuk orang diuk rebun keneh can katempo nanawan lamun orang init tabatur maneh nudigigiren denempun siya init berarti ciri masih keneh poek kok masih keneh molor kumang itu depan lamun mulai jam lima setengah genep kan nanti mulai mulai remyang-remyang cangan ayah tamakan lamun misana orang duduk antemah tuh ngugigiren init kemana woy ditanya kata pun ngelewas nak tak ulah nepikin kakitu sunat nanti masih keneh poek setengah lima setengah lima mulai kurang lewi lain waktu subuh setengah lima waktu subuh ma tulu ul pajri walam yun kolan oraden tukil an ahadin saking hijimin ulama goer abi hanipah lian abi hanipah oponad buta khir sunah ngakhir kun ilal ispar maring remyang remyang wahua utawi ispar iku al idoh ah caang bihai suyaro kalawan sekirane ningali sopawong sakson ing wong lio min maudi in saking hiji panggonan kaal nontemang kaal layarahu koyoyento orani ngali sopawong ing sakson ing datulu il pajri sodik ing dalam nalik kanem tunai pajar sodik wayukad darulan den kira-kira ken opoz alik mengkono madkur vifado in dalam oro kholin kang sepi anahwil jidron saking umpamane pagar tembok al-aliyah kang dur kira-kira kenana dipadang cara tengah-tengah lapang setengah lima jacing di lapang tembok nanawan nanawan namun dikira-kira ken digigirin ayah anu diuk hek ngelewas katempo itu katempo jadi ulah ayo 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 kumhal amun kia carana itu jam lima di luar ada caang-caang guswena sholatna di masjid poekan kordeng tutupan kabehkan jadi poekan diakalan gitu waktu subuh bayangkan anak kira-kira ken ayana di lapang di luar di lapang